Hai ini kebetulan beliau adalah salah satu asusir dari akademi trainer ini saya indang oke udah coba saya undang ini silahkan Kang Usman ini sudah saya undang coba barangkali bisakah Kang Usman untuk hadir sudah saya undangkan oke cek 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 sudah konten kan Alhamdulillah jalan kan Alhamdulillah gimana kan kabarnya kan Alhamdulillah ini baru bangun tidur lah baru tidur nah weekend ya weekend gak kemana-mana nih Kang gak kemana-mana sih cuman besok pagi saya harus meluncur ke Aceh karena Seninnya saya harus menghadiri Alhamdulillah sih dipercaya sama Kem Nakar untuk jadi moderator di seminar KA3 Alhamdulillah siap-siap karena berkaitan dengan bulan KA3 di Kementerian Tetang Kekejar Republik Indonesia dan ini saya lagi di rumah mertua ini jadi bukan di rumah ini ya bukan di rumah Kang Usman sendiri ya bukan dan dari jauh-jauh di daerah sekarang tuh hujan sampai sekarang ini belum berenti jadi bukan berenti ya iya oh kebetulan habis asaran dulu gimana 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 Kang sudah dimulai nih Kang siap ya Kang ya oke oke siap kita Alhamdulillah kita sudah menghadirkan Kang Usman dalam IG Live kali ini dan kebetulan kita mungkin sedikit saya informasikan bahwa sebenarnya Kang Usman ini adalah salah satu associate academy trainer yang kebetulan beliau ini punya kompetensi ya itu karena di dunia apa dunia dunia K3 ya Kang ya dunia alat berat alat berat karena memang sudah pernah di alat-alat berat sudah lama Kang ya sebelumnya ya hampir 10 tahun saya di alat berat Alhamdulillah ya nah ini memang teman-teman ini menarik sekali ya jadi saya coba untuk mengobrol ya ngobrol santui barangkali nanti disini kita barangkali teman-teman disini silahkan kalau ada semacam apa curhat curhat barangkali pertanyaan silahkan nulis di komen ya di kolom komentar jadi tentang yang berhubungan dengan kebetulan Kang Usman di 2020 ini artinya tetap eksis ya jadi tetap eksis sehingga kita coba untuk menjelaskan kilas balik ya kilas balik perjalanan atau kilas balik di 2020 ini bagaimana sebagai seorang trainer seperti apa gitu ya dan dan mungkin sedikit mungkin sedikit menjelaskan Kang Usman barangkali mungkin Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu barangkali boleh-boleh-boleh sip terima kasih Mas Dian aduh senang sekali ini saya diundang sama Mas Dian di ngobrol santur akademi trainer sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik ini yang hadir kayaknya tadi kelihatan Kang Ewing juga boleh disapa dulu ada yang hadir siapa aja oh iya siap oke ada Kang Aditya Aditya Iman guru saya ini Kang Aditya ada Kang Aditya Kang Ewing oh Mas Edu juga ada nih ya alhamdulillah terus Neng siapa gitu ya terus Mas KS ya ya oh YS oh gitu baik terima kasih udah hadir di ngobrol santuy teman-teman apa namanya perkenalkan nama saya Mas Dian FND bagi teman-teman yang sudah kenal gitu ya saya dikenalnya dengan nama Kang Usman ya karena saya aslinya dari dari Batak bukan ya dari Medan ya kalau kata kalau kata istri saya dulu pas kenal gitu ya muka saya tuh muka Medan gitu padahal ketika ngomong ya saya Sundanya kelihatan banget bahkan ya bahkan saya dijulukin Sunda Empire ini sama Kang Hari oke teman-teman saat ini saya selain di asosiat akademi trainer yang dijelaskan Mas Dian tadi gitu ya saya asosiat di akademi trainer berarti gabung sudah ini tahun kedua ya tahun pertama dulu tahun 2000 eh sorry ini tahun 2021 tahun 2021 ini tahun ketiga 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 ya dulu 2019 2020 kemarin dan ini 2021 selain di asosiat akademi trainer saya punya bisnis training gitu ya bisnis training untuk khusus mentraining beberapa teman-teman yang memiliki skill kemudian skillnya itu mau disertifikasi oleh BNSP ataupun oleh KEMNAKER atau Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia khususnya di bidang sertifikasi alat berat jadi teman-teman yang operator alat berat baik di pabrik di proyek-proyek gitu ya kan itu mereka sebelum sebelum diizinkan mengoperasikan harus punya lisensinya tuh di mobil itu sing nah lisensi itu didapatkan di training dulu diada di dari KEMNAKER dan dari BNSP gitu itu berjalan dari saya start tahun 2017 gitu ya dulu masih dua kaki tuh karena sebelumnya saya join di traktor Lusantara hampir 10 tahun jadi ketika saya jadi seller alat berat mas Dian karena saya punya apa namanya punya cita-cita dulu gitu ya dulu itu saya punya cita-cita ingin jadi seorang balik karena favorit saya gitu ya dulu jalanin MZ tahun 90-an ya lama sekali tahun 90-an ya iya tahun 90-an itu tahun 90-an jadi Ustadz sejuta umat ya Kiai sejuta umat Kiai sejuta umat kalau dia ada hadir yang hadir banyak banget tahun 90-an tadi dia beliau hadir itu sampai penuh gitu di lapangan gitu ya main masuk julukin case juta umat nah Kang ini menarik kalau alat-alat berat itu sebenarnya ini mungkin agak-agak nyambung agak keluar dari training tapi alat-alat berat itu sebenarnya apa ya artinya seperti forklift gitu atau eskavator gitu atau gimana alat-alat berat itu yaitu forklift exkavator keren gitu ya alat-alat atau mesin-mesin keren alat-alat atau mesin-mesin yang digunakan di industri ya karena kenapa disebut berat gitu ya ya karena barangnya gede-gede gitu ya heavy equipment ya oh heavy equipment nah ini menarik ini sebenarnya kalau kalau pelatihan tentang alat berat itu berarti tentang lebih ke ke apa ya kali ya teknis kali ya apakah teknis teknis itu tentu gak cuman sekedar teknis saja yang diajarkan tapi juga sifatnya apa ya lebih daripada teknis kali ya mungkin seperti itu ya nah oke ini kalau kita mencoba untuk kali ini bicaranya kita kan tentang kilas balik kilas balik di 2020 dimana kita artinya kita mengalami kalau kalau anggap saya kita mengalami shock lah shock berat gitu ya di 2020 itu nah itu ketika itu pasti semua orang pasti merasakan luar biasa ya perubahan dan sebagainya itu terus artinya kesulitan dan sebagainya itu sangat luar biasa gitu jadi dan itu menjadi sebuah tantangan baru yang dimana yang dahulu itu hal-hal seperti ini itu hal-hal yang seperti ini belum bermunculan ya jadi dengan tidak bisa diprediksi tidak bisa diprediksi jadi perubahan tidak bisa diprediksi terus barangkan mungkin beberapa orang menganggap apa ya tidak menghasilkan apa-apa mungkin karena pembelinya itu berubah cara berapanya berapanya bergeser ya cara cara gaya hidupnya dan sebagainya ini barangkali kalau Kang Kang Usman ini ini kalau waktu di awal di pandemi saat itu gimana Kang bisnis mungkin bisnis trainingnya kali ya itu gimana jadi gini mas Dian kita memang kan biasa itu awal tahun pasti setiap awal tahun tahun 2020 dulu gitu kita go setting kita mau setting bahwa tahun 2020 sekian serta gitu ya sekian days kita laksanakan nah ternyata kan tiba-tiba lagi bulan ke Januari ke Maret April ya April tiba-tiba eh akhir Maret lah ya akhir Maret kira-kira kemungkinan di Corona kan menyerang kita nih Indonesia yang dulunya kita santai gitu ya wah ini gak bakalan ke Indonesia gak bakalan nyampe tapi ternyata nyampe dan itu langsung kegiatan itu di lockdown kan apalagi ya langsung Jakarta PSBB langsung semua kegiatan di stop di stop terus para paket band juga walk-walk gitu ya nah pasti semuanya terutama termasuk juga para trainer yang biasanya melaksanakan setelah offline setiap minggu setiap ya offline biasanya saya offline satu bulan itu ada dua kali jadi dua minggu sekali ketika awal April itu ya kebetulan kan saya lembaga lembaga training saya dia kan punya SK dari kementerian itu namanya PJK3 gitu ya perusahaan jasa K3 jadi segala sesuatunya itu sudah diatur sama si kementerian kalau kata-kata kementerian yang akan bekerja stop ya stop gitu ya nah pada saat pandemi berlain Indonesia bulan April itu ya kita di stop juga nanti ya jadi ada surat edaran dari Dirjen 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 Dr. gitu ya semua lembaga K3 itu tidak boleh melaksanakan kegiatan sampai waktu ya awalnya sampai akhir bulan April cuma karena si pandemi corona itu sampai kesini-sini naik terus awal bulan Mei sebelum bulan Mei Dirjen 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 ngasih surat lagi bahwa ini tidak boleh melaksanakan kegiatan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan coba bayangin Pak Dian pada proyeksinya sudah goal settingnya itu ini pasti dapat meskian terus bulan Mei dapat meskian tiba-tiba langsung langsung stop gitu kan ya itu kan kan muter ke otak langsung tamas saya juga sisi lain kan punya tim gitu yang harus digaji gitu kan udah gitu April Mei Juni itu kan bulan kuasa kalau bulan kuasa kan kalau pengusaha selain gaji ada THR dan lain-lain nah untungnya gini Mas Dian nah untungnya pada saat perubahan secara signifikan terjadi kebetulan kan saya join di Associate Academy Trainer terus join juga di TTG tempat trainer kill itu ya nah Babe waktu itu ngumpulin kita gitu ya bikin sebuah event yang vibrasi getaran positif jadi hadapi sesuatu dengan positif jangan apa sekilas kita selalu-selalu berpansangat kepada Allah kemudian pembelajaran pun waktu itu langsung berubah kan dari asalnya online menjadi offline tuh online dari offline jadi online gitu eh dari offline jadi online gitu ya dan tadinya saya yang belum tahu bagaimana caranya pelatihan online terus pakai aplikasi apa pokoknya poek lah gelap saya gak mau ngapain gitu ya nah karena saya join di komunitasnya akademi trainer sama TTG itu TTG mengeluarkan pembelajaran buat kita yuk kita udah sebulan berjitu apa yang harus kita lakukan akhirnya kita semua dikumpulin sama Mas Indrawan terus sama Babe juga bagaimana caranya pembelajaran lewat online nah dari pembelajaran itu Mas Dian April Mei Juni kan tidak ada apa tidak ada kegiatan tuh saya gak ada kegiatan sama sekali bahkan saya merumahkan saya dua orang gitu nah di sisi lain peserta training saya udah nunggu sampai 3 batch gitu Mas Dian jadi jadi pada saat si Kemp Naker menyetop kegiatan saya itu udah ada tuh untuk batch yang berikutnya oh ya siap jadi emang sudah ada stok gitu ya udah ada stok jadi minggu depannya udah mau dilaksanakan Kemp Naker gak boleh nah akhirnya sampai di stok sampai 3 bulan yang datang masih terus selalu kan saya online tuh apa no selalu bikin iklan tuh gitu ya ya betul nah sampai titik terakhir di bulan Juni ya di bulan Juni saya selalu kemudian saya bikin email ke Kemp Naker email ke ILPK3 ke Ketua Umumnya gitu ini kalau berhenti sampai 3 bulan PJK3 di seluruh Indonesia pasti mati kalau gak ada kegiatan sama sekali karena kan mereka hidupnya dari training ini gitu ya iya betul nah ngdilalangnya kalau masa jalan ngdilalang itu apa sih untungnya kali ya untungnya dari Naker dari BINWAS Naker gitu ya karena melihat perubahan secepat ini kemudian banyak yang berganti pembelajaran dari pembelajaran online saya terus mengajukan tuh nah akhirnya Naker mengeluarkan surat lagi di awal bulan akhir bulan Juni setelah lebaran waktu itu boleh lembaga training boleh melaksanakan training tapi bersifat blended nah karena saya pelatihan yang dilaksanakan adalah pelatihan teknis jadi mau gak mau gak bisa online semua saya harus ada blendednya karena hari ketiga itu yang operator alat berat yang training kepada saya tetap harus dilihat training prakteknya seperti apa nah dari situ saya ngejuin proposal ngejuin proposal kemudian presentasi di Kem Naker dan Alhamdulillah di awal bulan Juli lembaga saya bisa mendapat izin untuk melaksanakan training khusus untuk pesawat angkat angkut soplit jadi di Indonesia itu lembaga saya yang pertama kali diizinkan untuk training lisensi alat berat untuk pesawat angkat angkut di kondisi saat ini maksudnya gitu ya ya di kondisi saat ini kayak gitu dan akhirnya ke sini sampai sekarang saya cuma stopnya 3 bulan frekuensinya normal lagi yang asalnya tapi offline sekarang menjadi online jadi 2 minggu sekali gitu dan maksimal pesertanya itu 25 25 orang per day nah per all sampai kemarin akhir resember gitu ya peserta training saya hampir sama dengan di 2019 kalau 2019 ada alumni saya sekitar 500 orang nah 2020 kemarin karena off 3 bulan eh sorry 700 orang tahun lalu tahun 2019 tahun 2020 karena off 3 bulan jadi menyusut berapa berarti 3 bulan ada 6 yang stop itu yang tidak bisa jadi kemarin membukukan sekitar 490 berapa gitu ya peserta trainingnya karena off 3 bulan tadi gitu jadi 400 itu dari 50% ya artinya memang berbisa 50% yang dari 2019 gitu maksudnya ya 2019 itu 700an maksudnya oh ya siap 2020 itu 500 kurang dikit gitu ya kayak gitu nah karena di off tadi nah itu kalau offline itu berarti kalau offline itu training offline itu jadi juga ketat gitu kali ya harus menggunakan protokol kesehatan gitu kali ya oh ya contoh misalnya untuk lisensi voklip operator voklip misalnya mereka 2 kali online dapat training basic terus training tentang pertahuan teknisnya nah hari ketiganya yang 25 orang ini di di apa di jadwal kan hari ketiga mereka harus di jadwal misalnya dari jam 9 sampai jam 10 ada 6 orang nanti jam 10 jam 11 baru ganti orang jadi tidak boleh kalau dulu kan pas praktek ya sekalian 25 orang hadir disitu nah karena saat pandemi tidak boleh mukbih 10 orang jadi 7 orang jadi dibagi beberapa 25 dibagi beberapa kelompok gitu sampai sekarang sampai saat ini Mas Jan masih kontinus ya masih kontinus gitu Alhamdulillah sip 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 nah ini Kang saya juga pengen tertarik nih ketika dulu sebenarnya Kang Kang Usman ini terinspirasi dari Zainuddin MZ nah itu itu yang menjadi alasan sampai saat ini ketika Kang Usman itu yang dulu awalnya sales ya sales alat-alat berat itu menjadi seorang tenor ya alasnya itu ya alasnya ingin menjadi mubalik gitu ya iya betul jadi ini Mas Jan kalau tak apa jadi gini waktu kecil tuh saya nulis cita-cita pengen jadi orator tulisnya kalau orang-orang cita-cita jadi polisi jadi tentara guru saya aneh nulisnya orator gitu orator pembicara iya dan karena saya lahir dari keluarga yang kurang beruntung gitu ya kurang mampu dari kampung dari SMP tadinya saya maunya ke Gontor mau pesantren ke Gontor kan untuk mencetak banyak klubali di sana ya nah terus orang tua karena gak mampu yaudahlah kamu masuk STM akhirnya saya masuk STM setelah kelulus STM lupa tuh saya mimpi saya pengen jadi pembicara lupa udah pasti udah masuk STM tahun 2000an ya saya merantau ke Bekasi jadi kulir pabrik jadi kerja di pabrik sampai hampir 8 tahun nah jadi udah lupa tuh yaudahlah gue udah ngasihnya di pabrik gitu ya punya cita-cita pengen jadi orator mau balik udahlah lupain aja man udah tuh selesai lupa nah tiba-tiba tahun 2019 kebetulan kan pada saat kerja di pabrik saya kuliah lagi tuh kuliah gitu ya paginya kerja sorenya kuliah nah selesai S1 tadinya saya mau lamar lagi nih jadi ya minimal kalau di pabrik jadi supervisor atau manager tapi ternyata gak entah kenapa gitu Allah gak memberikan jalan ke sana saya malah kepikiran ah pas dilihat gitu karena saya cukup lumayan sering baca buku ternyata kalau mau mengejar karir finansial itu dari sales karir finansial cita-cita itu dari sales akhirnya tahun 2018 pokoknya gue keluar dari pabrik ini harus jadi sales nah oke setelah ya setelah jadi karyawan 8 tahun jadi karyawan tetap gitu ya kata orang-orang lu ngapain susah-susah orang jadi karyawan tetap pengen gitu lu mah keluar ah gak apa-apalah soalnya selama 8 tahun itu merasa itu bukan gue banget mas Dian jadi untuk diri saya gitu ya untuk diri saya pergi pagi pulang jam 4 gitu aja gitu tiap hari saya bilang ini dunia eh ada 24 jam dihabiskan hampir 10 jam 12 jam di pabrik dan jadi otak itu jadi jenuh gitu makanya satu minggu saya gak pernah mau lembur tuh dulu di pabrik akhirnya akhirnya lembur semua itu padahalnya akhirnya lembur semua malah seneng kan kalau lembur kayak malah gak suka gitu ya akhirnya perasaan itu gak tertahan recent lah di tahun 2018 saya jadi sales jadi sales dan tahun 2009 eh tahun 2008 ya tahun 2009 saya jenuhin di PT Traktor Nusantara di Astra Heavy Equipment di Astra Group nya alat berat tahun 2009 sampai kemarin tahun 2019 nah kenapa tahun 2019 saya recent ketika saya sedang asiknya jualan alat berat gitu ya terus alhamdulillah achieve terus selama 3 tahun tahun 2013 saya di promo sama kantor gitu untuk jadi LDP program LDP LDP itu the leadership the prepen program jadi nanti akan jadi pejabat lah di grupnya Astra gitu saya malah gak mau tuh karena lagi hot-hotnya jualan nah ketika lagi hot-hotnya jualan saya kalau pergi dari rumah gitu dari Tambun ke Melogadung kan sering dengerin radio smart FM nah saya saya mendengarkan ada mas Ongkehoyanto jadi ada mas Ongkehoyanto dia ngeluarin buku judulnya trainer-trainer trainer-trainer ya trainer-trainer akhirnya kepikiran lagi itu panas lagi itu otak saya katanya gini kalau jadi kalau jadi trainer itu biaya belajarnya sedikit gitu ya tapi nanti hasilnya itu bisa ber puluhan juta gitu ya melipat-lipat gitu bahkan kalau misalnya ikut training beliau misalnya harganya 3,5 untuk jadi serang public speaker nanti pada saat kamu suruh ini paling juga 2 jam atau 4 jam bisa kebalikin tuh nah akhirnya panas tuh saya tuh ikut lah seminarnya beliau tahun 2013 selesai ternyata cuma preview doang harusnya kan harus ikut workshop 3 hari harus ikut workshop 3 hari nah tapi disitu saya ngambil kesimpulan bahwa oh ternyata oke deh kalau gitu saya akan bangkit lagi pengen jadi seorang membicara di waktu kecil gitu ya gimana caranya nah saya ada di saya ngambil pelajaran ketika saya hadir di seminarnya Pak Ongki itu bahwa kalau you mau jadi seorang trainer you harus gali dulu kelebihannya apa dibanding trainer nah tahun 2015 tahun 2013 setelah saya ikut seminar itu saya mikir nanya ke diri sendiri gitu Man lu kalau jadi trainer pembicara lu mau ngomong apa gitu mau gantiin agim kan gak mungkin gantiin maria teguh kan gak mungkin juga gitu kan iya nah terus saya mikir oke lah kalau gitu apa ya saya mau jadi trainer apa waktu itu saya belum kenal academy trainer belum kenal masih enggak belum kenal akhirnya Bape Jamil Bape Jamil belum kenal gitu ya walaupun namanya sudah tahu tapi gak tahu bahwa itu punya dulu ternyata ada program-program trainer menjelaskan para trainer nah akhirnya ketika saya lagi berjalan ke customer gitu ketemu dengan customer selalu ada nanya gini Bosman Bosman tau gak dimana yang ngadain training untuk para operator koklit nah saya mulai bingung Pak emang operator koklit ada trainingnya gitu oh agak mas katanya ini kan dari peraturan kementerian jadi disini kalau misalnya gak ada sertifikatnya gak training dulu gak ada sertifikat atau lisensi dari kementerian gak boleh nanti di stop perusahaan kita oh gitu nah akhirnya saya otaknya mikir lagi nih kalau mereka harus training artinya kan harus ada trainer kalau mereka harus punya lisensi harus training pasti ada trainernya dari situ tahun 2014 saya nyari lembaga yang mengajakan training untuk khusus operator alat berat ketemulah saya di Jamba BK namanya PT Global saya datang kesana gitu ya Pak saya mau kerjasama sama Bapak gitu ya sama pemiliknya sampai sekarang tuh ini orang baik pemiliknya saya mau bawa customer saya kalau ada yang request training saya akan bawa ke perusahaan Bapak boleh oh boleh Pak Usman gitu tapi dengan satu syarat Pak saatnya apa Pak Usman ya kalau misalnya ada 5 orang atau ada 10 orang khusus cukup untuk in-house saya ngajar gitu jadi ketika saya kasih customer tapi saya ngajar juga gitu ya lembaganya pakai punya dia oh boleh gitu ya akhirnya sepakat tapi dia nanya lagi Pak Usman udah punya sertifikat TOT belum dari Kemnang kok saya belum punya saya gak tau TOT itu apa training itu pokoknya saya taunya tentang kok klip aja saya bisa ngajarin kok klip ya lambat tahun akhirnya si perusahaan global itu global safety itu gini deh Pak Usman ini ada 5 hari gitu ya training untuk TOT para trainer Pak Usman siapnya yaudah tapi saya belum ada waktu itu sekitar 6 jutaan 7 jutaan lah tapi waktu itu saya bilang berat banget kalau buat 7 juta karena ya saya sales waktunya juga gak ada terus saat itu buat saya 7 juta tuh gede banget ngomong ke ISI pasti bakal wah tak boleh pasti nah akhirnya nah akhirnya karena kebaikannya si direktur itu yaudah Pak Usman siapin waktu aja nanti semua akomodasi kita tanggung Pak Usman tinggal siapin badan aja sama waktu nah akhirnya saya ikut di TOT lah sana 5 hari gitu ya dibayarin semua saya gak keluarin apa-apa mereka yang bayarin mereka yang bayarin akhirnya saya punya sertifikat dan boleh ngajar untuk alat berat di tahun awal tahun 2015 nah sejak itu saya dipanggil di beberapa PDK3 seru ngajar disini disana disini gitu ya akhirnya saya kepikiran juga nih ini ternyata bisnis ini ini bisnis training yang dicari orang nah kenapa di tahun 2020 saya tetap bisa jalan karena ini kalau istilahnya pas Indrawan gitu ya ini solution fit ini membuat produk yang saya jual ini solusi buat mereka para operator para HFD yang ingin karyawannya punya lisensi pasti dicari gitu apapun karena produk yang saya trainingkan produk yang di lembaga PJK3 ini mengacu kepada peraturan pemerintah jadi kalau misalnya perusahaan tidak mau training ini ya mereka pasti akan kena teguran dari pemerintah dari disnakker lempat gitu karena akan dievaluasi setiap setiap berapa bulan sekali gitu mas makanya makanya training ini adalah training yang dicari kalau dalam bisnis training kan kata mas Indra kan ada solution fit ada founder fit ada market fit nah solution fit ini ini training ini memang dibutuhkan gitu ya ya founder fitnya si pendirinya benar-benar punya rahnya punya apa punya keahlian di bidang itu sama market fit market fitnya itu gimana caranya walaupun ini solution fit tapi dikemas secara semenarik mungkin sehingga orang itu akan merasakan sesuatu hal yang berbeda nah tahun 2017 akhirnya saya bikin lembaga sendiri bikin lembaga sendiri dua kaki tapi waktu itu masih dua kaki jadi effortnya harus besar juga karena saya melaksanakannya trainingnya Jumat Sabtu Minggu sementara Senin sampai Jumat saya harus di pekerjaan yang sebelumnya kan tahun 2017 akhir 2017 saya kena apa kena apa ya kena iklan dari Academy Trainer kena iklan itu Bunda Sopi waktu itu Bunda Sopi mau ATE mau launching produk yang namanya apa namanya I love organized training ILO ILO 1 mengelola event organizer event organizer itu tahun 2018 mulainya 2018 2018 saya berbeda satu nah saya yang baru terjun ke bisnis training otomatis itu di Facebook beranda saya lewat terus gitu ya iklan itu ini penasaran juga nih yaudahlah saya ikut akhirnya saya ikut di ILO nya ternyata ada Kang Novi ada Bunda dan lain-lain bagaimana caranya mengelola sebuah training eventnya bagusnya seperti apa manajemennya seperti apa menyiapkan sistemnya seperti apa gitu saya ikut tuh 2018 nah 2018 terus setelah 2018 saya mulai dekat ke ATE saya lihat program-programnya ATE saya ikut STC itu 2018 2018 speak to change berapa ya speak to change ya 2018 gitu ya 28 kalau gak salah ya batch 28 speak to change waktu itu masih offline kan masih offline nah disitu saya semakin jadi dari trainer di apa alumni TBNC ya trainer book name contest ya ya nah dari STC itu kan selalu dikawarkan TBNC kalau mau lebih high class lagi lebih bagus lagi kalau STC kan itu rada basic kalau yang intermediatenya kalian masuk ke TBNC ikut juga TBNC ya walaupun di TBNC saya mau di panggil gitu ya jadi baru-baru jadi juara dipanggil juga enggak gitu ya gitu nah dari TBNC itu akhirnya saya di join kan ada kalau mau associate ATE silahkan bikin CV syaratnya ini jam perbajuin siap tahun 2019 akhirnya saya diterima di associate training tahun 2019 itu saya bulat saya desain dari perusahaan alat berat itu untuk konsen di business training gitu oke ini sebenarnya sudah menjawab ini jawab sama jawaban pertanyaan tadi ya Kang ya ini ada yang menanya tentang gimana sih jadi profesional itu ada komen jadi ini sudah dijawab sama Kang Usman nah kembali pertanyaan saya Kang ini yang menarik Kang Usman kan jadi trainer apa alumni trainer bootcamp and contest tuh nah kira-kira gitu ya artinya ya mungkin kalau saya boleh tanya itu pengaruhnya ya pengaruhnya setelah jadi alumni atau di event trainer bootcamp and contest itu bagi Kang Usman itu pengaruhnya seperti apa pengaruhnya seperti apa gitu sehingga sampai saat ini masih menjalani menjadi seorang trainer gitu ya dan pebisnis trainer pebisnis training oke Pak Dian sebenarnya gini ya kalau kalau saya ibaratkan yang namanya rezeki itu yang namanya rezeki itu kan kalau misalnya kita siap wadahnya besar siap maka Allah akan memberikan wadah besar contoh gini rezeki itu ibarat air dan ilmu itu ibarat wadahnya jadi ketika kita mau menampung air yang lebih besar otomatis kita punya alat tampung yang lebih besar jadi rezginya itu air alat tampungnya itu ilmu nah ketika kita punya botol aqua ya cuma 600 mili masuknya tapi ketika punya galon ya ketika punya galon ya pasti akan diisi satu galon jadi ketika saya belajar tandon akan sebesar tandon tergantung kita maunya segimana rezekinya gitu ya kan di Allah juga sudah ngasih sudah ngasih janji gitu Allah akan meningkatkan beberapa derajat orang yang berilmu itu prinsipnya bagi saya jadi ketika saya belajar di AT belajar bagaimana cara mengelola sebuah training saya kopas tuh oh sistemnya kayak begitu itu kan ilmu buat saya tuh saya pakai di lembaga training saya dan memang ternyata langsung legit terus yang kedua ketika saya bagaimana caranya tampil di depan berpengaruh bagaimana caranya supaya kita gak runutannya jelas ketika kita lagi berbicara ya joinnya di STC kalau STC kan lebih membuang ketakutan-ketakutan ketika kita mau berbicara nah ketika di TBNC maka di TBNC itu lebih ke struktur runutannya seperti apa Anda kalau mau bicara di depan 3 menit saja bagaimana cara runutannya why what sama how to itu TBNC itu luar biasa pastian ini mohon maaf gitu ya ketika saya join tahun 2015 jadi trainer jadi trainer PJK3 trainer alat berat sampai saya ketemu 2018 di AT dan saya pelajari di beberapa lembaga training istrinya PJK3 gitu ya mereka mendeliver training itu gitu-gitu aja sehingga yang hadir peserta itu hanya butuh gue mah gak butuh dengerin ilmunya ilmunya sudah bisa dibuka di google gitu ya gue gak ya ilah nyampeinnya juga seperti itu deliverinya seperti itu gue mah yang penting ini ikut 3 hari dapat sertifikat cukup nah saya merubah paradigma itu tuh ketika saya udah join di AT tahun 2018 belajar ILO belajar SO sama ikut TBNC nah sehingga bagaimana caranya mereka hadir is oke sekarang misalnya yang namanya materi yang khusus untuk alat berat itu memang sudah disiapkan dari kementerian jadi modulnya sudah ada mas Dian modulnya sudah ada tapi ketika saya udah tahu belajar di TBNC dan SDC bagaimana caranya meracik sebuah modul modulnya ini sasarannya ini pada saat deliverynya itu saya rubah saya rubah supaya mereka bukan hanya datang dikirim sama perusahaannya untuk ikut training saya mereka keluar dapat sertifikat sementara materinya otaknya masih kosong mereka gak punya apa-apa nah itulah yang menyebabkan ternyata di tahun 2018 saya hampir setiap batch gitu ya 2019 setiap batch itu penuh kan kita gak boleh 25 orang sampai pasti akan ada ngantri itu gitu seperti itu tahun 2019 itu mas Dian gara-gara apa ya gara-gara TBNC buat saya TBNC sama SSI pengaruh banget pengaruh apa kita jadi bisa kan kita hadir kita menghadirkan sebuah pembelajaran itu bukan buat para trainer buat kaum buat lembaganya tapi buat mereka yang akan datang supaya mereka ketika keluar supaya mereka ketika selesai mereka dapat sesuatu mereka berdampak gitu mas Dian siap mantap jadi memang ini memang ini yang namanya trainer yang berkarakter itu ya ini trainer yang betul-betul bukan menjadi pengen di nama nama baik bukan pengen dikenal tapi betul-betul memang memberikan solusi gitu ya dan kemampuan artinya memang kalau memberikan solusi gak sekedar hanya memberikan materi tapi bagaimana dia mengemas kali ya ini Kang Usman ini kalau ngisi training ini memang kalau saya lihat itu ya itu kreatif jadi ada hal yang pasti ada hal yang baru kali ya jadi mesti kalau melihat Kang Usman yang ngisi training online baik online ya offline itu mesti ada hal yang baru teknik-teknik baru nah ini yang menarik ini Kang ini kira-kira ya Kang Usman itu memang apa ketika ketika mendapatkan apa ya ketika artinya ketika sepertinya Kang Usman ini selalu update terus ya ini dengan hal baru nih Kang oke gini Mas Dian saya termasuk orang apa namanya orang baru gitu di training ya baru seumur jagung gitu ya bahkan di di apa dibandingin Mas Dian kan lebih senior Mas Dian tuh di AT gitu ya dibandingin teman-teman yang lain tapi memang kebetulan saya orangnya pembelajar gitu ya saya belajar sama senior-senior training yang di TTG ataupun alunya AT gitu ada Mas Ewing ada apa Kang Ari ya yang hadir sempat Kang Adit gitu ya Kang Adit ya ya Kang Ari dan lain-lain senior-senior saya di training di training di bidang training saya sukanya oh ini kayaknya cocok buat saya nih saya masukin oh ini ini bagus nih ini saya masukin sehingga saya agung di setiap event mereka saya hadir di setiap event para trainer akan saya ambil nih oh ini saya ambil saya ambil jadi saya gabungin gitu makanya saya harus selalu update ikut training di sini ikut training di sini online di sini dan lain-lain ataupun dari baca buku karena kenapa karena kan seorang pengajar itu juga segerang pembelajar dimana kalau misalnya setiap kali ya setiap kali kita ngajar itu-itu aja kan bosen saya pun gini ini kan modulnya itu-itu aja dari awal bahkan udah puluhan bahkan udah puluhan tahun kayaknya modul sih kayak menakar ini dari awal sampai akhir harus ngomongin itu berarti gue harus harus banyak referensi dong walaupun modulnya modul lama tapi caranya harus seperti apa dan itu didapat dari pembelajaran setiap kali kita belajar gitu siap-siap nah ini ini kira sudah berapa ada pertanyaan ada pertanyaan ya dari siapa nih Hanan Hanan Selma boleh berbagi tips buat anak muda yang masih kuliah yang tertarik susun dunia training kan ini mungkin tipsnya apa nih kan oke tipsnya ada oke gini satu ya teman-teman buat adik-adik terutama yang di kuliah atau yang masih belajar ini pengen jadi trainer maka sebenarnya itu kata orang gitu ya kata orang kalau kita mau sukses itu kita ikutin fashion padahal ada orang yang sampai saat ini tidak tahu fashionnya ketika pindah oh ini bukan fashion gue pindah lagi ke sini oh ini bukan fashion gue pindah lagi ke sini padahal fashion itu didapatkan ketika kita dipelajarin gitu bukan ketika kita sudah bekerja kali ya iya ketika kita sudah bekerja kita menikmati gitu mensyukuri gitu padahal salah satunya maka saya ada tips satu itu kita harus tahu dulu visi kita hidup di dunia siapa betul visi 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 kita itu mau ngapain di dunia ini jadi harus ditentuin dulu tujuan hidupnya kalau saya memang penentukan visi memang rada tangkis itu apa sih ada orang bilang visi ada orang bilang mimpi ada orang bilang target kalau bagi saya itu namanya visi visi itu kedepannya sebenarnya ada mau ngapain kalau misalnya memang anda sedangnya berbagi visi anda berbagi terus lagi pengen jadi trainer artinya kan trainer itu punya visi saya ingin apa menghasilkan alumni sekian ribu gitu ya misalnya itu kan visi visi jauh ketika dulu saya di STC gitu ya selalu berdiri selalu meneriakan visi kamu itu apa maka saya berdiri itu teriakan saya akan sekian ribu orang tahun sekian tahun sekian di umur sekian kita salah satu visi kesitu ketika kita kedepannya yang mau dibanggain itu apa nah kalau untuk teman-teman yang kuliah saya bapak teman-teman kalau misalnya sudah tertarik sama dunia trainer cari dulu mau jadi trainer apa jadi dalam dunia anda itu anda punya keahlian apa anda tertariknya di bidang apa kan trainer itu banyak tuh sekarang ya kalau dulu ya kalau dulu kayak Jainudin MZ Alhamdulillah Jainudin MZ terus lagi para-para pembicara dulu tuh nggak tersegment kalau sekarang itu tersegment orang menjadi trainer ada trainer parenting ada trainer mendidik anak ada trainer alat berat kayak saya ada trainer leadership ada trainer lagi sekarang lawannya leadership ada followership nah jadi harus ditentuin dulu temanan tertariknya di bidang apa passionnya tertariknya di bidang apa oh saya di bidang memotivasi orang ya motivasinya ditentuin dulu motivasi tentang apa tentuin juga nanti akan saya training itu kelasnya kelas dimana apakah usianya usia SD SMP SMA yang udah kerja atau ibu-ibu jadi harus bisa ke sana gitu jadi yang pertama adalah tipsnya yang pertama temukan dulu anda itu mau jadi apa temukan dulu visinya nah setelah visi anda wah ini saya mau jadi seorang trainer yang kedua mau jadi trainer apa ketika dulu saya bingung jadi trainer ya saya cocoknya karena saya punya expert alat berat ya saya jadi alat berat kan saya pengen jadi trainer public speaking yang public speaking yang seperti apa kan saya mau jadi trainer leadership ya leadershipnya itu ukurannya berapa apakah training leadership untuk para CEO para manager para supervisor atau safe leadership gitu untuk para karyawan jadi pertama temukan dulu tips yang pertama temukan dulu anda tertarik di bidang apa setelah itu baru next yang kedua asah skillnya misalnya misalnya saya mau training leadership tapi audien saya adalah anak SMA nah setelah saya tahu bahwa audien saya anak SMA maka otomatis saya harus mengasas skill saya jadi setelah tahu mau jadi trainer apa asas skillnya gimana belajar sama ahlinya gitu kan gak bisa belajar atau tidak bisa belajar atau tidak tapi kalau kita belajar sama orang kalau belajar sama ahlinya itu lebih lebih berdampak lebih cepat gitu ya lebih cepat gitu jadi artinya mereka mendapatkan banyak feedback mendapatkan banyak mentoring mendapatkan banyak pendampingan itu kan lebih cepat barangkali ya betul maksudnya kayak gitu jadi iya sih bisa belajar sendiri tapi ada guru itu lebih keren ada guru itu kita lebih tahu kecepatannya itu kalau asalnya belajarnya kurang-kurang kalau ada guru istilahnya akan lebih cepat seperti kelinci gitu kayak gitu kira-kira mas Dian Kang Tes ya halo masih masih oke masih ya ini Kang ini Kang ini masih ada tanyaan lagi gak kalau ada pertanyaan lagi barangkali ini Kang apa dunia pelatihan ini kan termasuk dunia pelat training ini pengembangan SDM ini memang kalau dulu itu memang mungkin marketnya itu apa luas gitu ya kalau sekarang itu lebih lebih beragam kali ya artinya setiap apapun itu kita bisa masuk di setiap apa setiap apa namanya setiap segmen kali ya artinya kita banyak justru kita disitu semakin banyak segmen ya nah disini menariknya adalah kira-kira semua segmen artinya semua segmen artinya apapun ya yang berhubungan dengan pelatihan itu segmen itu selalu selalu ada ya artinya segmen itu segmen baru itu selalu ada ya atau gimana gini kalau dulu memang kalau dulu gak terlalu tersegmen kalau sekarang kalau sekarang ketika kita mau menentukan bisnis training maka kalau kita sudah tahu bahwa ini foundernya tadi kan ada tiga tuh kalau kita mau menentukan bisnis training satu founder fit founder fit itu kitanya founder fit itu maksudnya si pendirinya itu harus benar-benar punya ekspertasi disitu ekspertasi disitu keahliannya disitu yang kedua adalah market fit kita mau bisnis training itu benar gak ini dibutuhkan oleh market oleh pasar pasarnya ada gak ini maksudnya gitu ya pasarnya ada gak nah yang namanya market fit ini beragam nah beragamnya itu apa beragamnya itu contoh misalnya dalam pada pada saat kita mau menentukan market fit yaitu tadi kita ini mau menyasar ke siapa yang akan menggunakan modul kita atau yang akan menggunakan training kita kalau contoh kalau saya di PJK3 ini banyak PJK3 ini banyak produknya di Kemenaker itu banyak ada training PJK3 ada training K3 rumah sakit ada training kebakaran ada training last ada training genset dan lain-lain tapi kenapa saya ngambilnya hanya di pesawat angkat-angkut atau alat berat karena hubungannya sama founder fit yang kedua yang kedua market fit nah market fit seperti apa kenapa saya harus ngambil setiap alat berat pastikan di Indonesia ini industri itu semakin meningkat berkembang jadi contoh gitu ya contohnya saja contoh di kawasan Kabupaten Bekasi itu hampir 2 ribu lebih pabrik 2 ribu lebih pabrik itu hampir rata-rata di pabrik mereka mempunyai alat berat ya mempunyai alat industri antara 5 sampai 10 unit bayangkan kali 2 ribu nah saya udah melihat kesana artinya kalau saya ngambil ngambil 10% aja gitu ya atau contoh hanya di Voklip Voklip itu masuk ke Indonesia rata-rata itu 8 ribu unit per tahun kalau saya ngambil per tahun artinya kalau 8 ribu unit artinya butuh 8 ribu sertifikasi butuh 8 ribu lisensi saya kalau ngambil misalnya 10% atau 20% aja ya udah kebagian berapa ribu dari 8 ribu nah artinya ini segmen tertentu segmen tertentu itu yang pertama yang kedua ya market fit apa tadi solution fit yang kedua market fit market fit itu ya cara mendesain si trainingnya tadi gitu kalaupun misalnya sekalang beragam ya itu tadi ketika kita mau bisnis training kita harus bisa menentukan dulu kita itu mau masuk ke segmen mana segmen mama segmen anak muda segmen bapak-bapak atau segmen yang mahasiswa baru keluar cari kerja terus disesuaikan dengan founder fit kita punya ekspert ekspert dimana seperti itu gitu gitu mas ya oke ini kayaknya ada pertanyaan lagi mas ada pertanyaan lagi nah ini amat terkuliah garung gak sih sama seorang trainer oke amat terkuliah garung gak sih untuk seorang trainer berada di kampus Mbak Anan ini pasti cewek ya Mbak Anan itu ya cewek cowoknya iya cewek ya Mbak Anan gak ngaruh iya gak ngaruh Mbak Anan ya gak ngaruh bagi saya mau dia lulusan saya juga bukan lulusan di kampus terkenal bukan gitu ya saya kuliah dulu waktu masih kerja tahun 2002 di Jatiwaringin namanya STTJ sekolah tengah-tengah Jatiwaringin bukan sekolah tinggi teknologi Jakarta jadi gak ngaruh makanan gak ngaruh sekarang bahkan gini sekarang ketika perusahaan mau mentraining mau meng-hire kita jadi trainer gak nanya Pak Usman lulusan dari mana UI ITB UNPAD atau mana enggak nanyanya apa coba Portfolio Pak Usman seperti apa ada sertifikasinya gak punya BNSV pernah ikut dimana aja Portfolio saya kasih enggak ditanya tuh Mbak Anan wah ini lulusan STTJ STTJ kampus mana ya wah enggak nih saya kira udah gak mas apa nanya udah jaman kolonial kalau begitu ya jaman kolonial kalau masih kampus gitu Mbak Anan siap mantap mantap Oke Kang ini kayaknya waktunya sudah habis nih kan kita tadi mulai jam 4 kurang kalinya kayaknya baru kemarin kayaknya baru kemarin kayaknya baru baru 2 menit iya soalnya kalau kalau di GF ini kan kita dibatasi memang hanya dibatasi waktu jadi langsung dibatasi 60 jam ya 60 iya 1 jam itu 60 menit langsung off gitu aja khawatirnya nanti habis langsung off tanpa closing statement nah ini barangkali sebelum kita akhiri barangkali kita sebelum kita akhiri mungkin Kang Usman mau ada closing statement atau mungkin apa barangkali Kang Oke apa nih closing statementnya saya sih pesen buat teman-teman gitu ya terutama yang ingin menjadi seorang trainer seorang pembicara dulu saya awalnya memang ngawai itunya cita-cita dari kecil ketika melihat orang berbicara di depan itu kayaknya enak banget gitu ditepukin orang gitu terus ketika saya mendengar di Sumatera itu tahun 2013 ternyata bisa dapat duit banyak ternyata itu semua bukan bukan salah artinya itu semua pana ketika sekarang ketika saya udah belajar sama Mbak B. Jamil Mas Indra itu jauhkan hal-hal yang seperti itu artinya visi saya bagaimana caranya hidup saya ini bermanfaat buat orang lain karena suatu kebanggaan gini kebanggaan itu bukan berarti saya setelah selesai training terus sama provider training atau sama perusahaan saya dibayar kebanggaan saya itu bukan itu ternyata sekarang kebanggaan itu ketika ada kita mentraining seseorang terus orangnya itu akan aduh dulu saya dikasih tahu Kang Usman ikut kelasnya Kang Usman apabila sekarang saya hidupnya sudah berubah itu yang paling mengubah sebenarnya jadi bukan kenikmatan batin kali ya kalau dulu saya mikirnya wah 2 jam bisa dibayar 2 juta sehari bisa dibayar 10 juta 15 juta kan itu gaji saya sebulan dulu ya memang memang kita semuanya membutuhkan uang karena tapi uang bukan kita segalanya membutuhkan uang tapi uang bukan segalanya artinya gini ketika kita nawaitunya untuk kebaikan ketika nawaitunya untuk bagaimana cara hidup kita bermanfaat buat orang lain itu materi akan ngikutin tuh gitu ketika kita membuat sedekat ilmu kita pasti materi akan ngikutin jadi apalagi dan jawa kan ketika kita membantu orang lain ketika kita memberikan ilmu kepada orang lain maka semua binatang semua malaikat semua makhluk yang ada di bumi kan bersolawat buat orang yang mengajarkan kebaikan berinding merinding merinding selalu berbagi kebaikan berbagi semua orang lain amin amin insyaallah selain dunianya dapat nanti akhiratnya juga insyaallah itu yang pertama yang kedua teman-teman kalau mau jadi serang trainer temukan dulu so you mau jadi serang trainer apa mau gantiin agi mau gantiin mario teguh mau gantiin tugas semua atau mau jadi apa gitu gitu ya gitu itu malah kali dan di tahun 2021 ini koronanya udah hilang terus amin karena kita mendapatkan vaksin dan orang Indonesia yang sekarang sedang sakit cepat disembuhkan amin amin penyakitnya koronanya di Indonesia cepat dinyahkan dari dunia ini jadi 2021 mudah-mudahan kita mendapatkan yang lebih baik amin amin oke oke saya mungkin sampai disini ya terima kasih banget Kang untuk tampil nongkrong disini gitu ya jadi bagi teman-teman yang ingin seperti Kang Usman ini menjadi seorang pembicara seorang trainer yang apa ya adaptif yang berkarakter gitu ya yang selalu mengedepankan value ya value transformasi dan sebagainya itu saatnya mungkin saat ini saatnya tepat ya kali kayaknya untuk senantiasan mau belajar dan sebagainya nah barangkali nanti kalau pengen jadi ikut di eventnya pengen jadi pembicara ya ini barangkali kalau saya ini ya mungkin agak sedikit promosi di program Akademi Trainer ini sebenarnya betul dan dari beberapa lembaga training yang saya ikutin yang paling dahsyat yang paling keren yang paling berdampak itu ya di TBNC ini di Akademi Trainer kalau belum pernah ikut di Akademi Trainer wah keren banget sok join pokoknya lah gitu oke Kang terima kasih untuk ketemuannya hari ini Kang semoga apa yang disampaikan Kang ini betul-betul memberikan berpahala kali ya dia menjadi Kang Usman oke terima kasih Kang oke kita akhiri perjumpaan hari ini semoga kita akan ketemu lagi di live selanjutnya kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Kang Terima kasih teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman-teman terima kasih teman-teman Sub indo by broth3rmax